Set top box kubik, kubik arca ya Gak tau arca atau arca ya, kalau arca kan patung Kubik kayaknya kebalik ya, seperti bahasa Rusia Dari tampilannya agak mirip-mirip, set top box paragon Tapi dari box unitnya, teringat mirip-mirip Evercoast Pro ya, yang versi kedua Merah, putih Green power Early warning system, ada modinya Samping kirinya begini, samping kanannya begini Gak terlalu rame ya Atasnya ada barcode SNI Dan serial number product Belakangnya ya, yang rame nya Spesifikasi 8 watt ya, konsumsinya ini beda dari yang lain Diproduksi oleh PT Adi Reka Mandiri ya, buatan Indonesia ini Produk Gak percaya diri ya Gedung Tele Sindo Tower Lantai 3 Jalan Gajah Mada Rukut Taman Sari Jakarta Barat Pantesan merah putih ya Oke langsung saja kita buka ya Gimana kelengkapannya Ada kartu garansinya Terlihat kecil ternyata besar ya Ini jelas produknya Banyak alamat service center nya Jakarta, ada 2 Bandung, Jogja, Surabaya, Denpasar, Medan, Pekanbaru, Batam, Makassar Ini jelas produknya ya Kalau ada keluhan tinggal kirim ke alamatnya Ada 3 lembar ini Ini buku manualnya ya Slim banget Ringkas ini cuma 2 lembar begini Cara instalasinya ini ya Kalian pasti paham kalau ada gambarnya begini Oh ternyata 3 lembar ini Tinggal kalian baca dan turuti ya Nah ini baru bagus ini Berwarna ini ya Petunjuk pengaturan dan penggunaan EWS Early Warning System ya Ini berwarna ini bagus ini produk Yang ininya kolos ya Dan ini kabel RCA nya berkelas banget ya Berkualitas Setahu saya yang berkualitas baru nemu di produk Tanaka Sniper Tapi ini di setup box kubik ya Besar Kokoh ini Gak leto ya Ini remote nya Seperti sun plus ya Tapi agak berkualitas Ini hitamnya beda Agak glossy Sudah dikasih remote Malahan ini Baterai remote nya bagus ya Panasonic Gak seperti setup box mahal Yang baterai remote nya yang Murah ini Tapi mengalahkan yang mahal ini Berkualitas banget ya Gak nyangka gitu ya Dan ini Pelindung nya juga beda Ini agak glossy ya Gak kusang Nah Ini unit nya Mirip PTC ya Lubang ventilasi nya banyak ini Kiri kanan juga ada Bawah ada Ada logo Sni nya ini Seperti yang tadi Tombol nya Cuman ada tiga ya Ada power Paling ujung kanan Dan CH CH plus CH min Dan ini Tampilan di belakangnya Ada koaksial nya USB nya Di depan saja Biasanya disini Tapi disini Sekarang pakai koaksial Komplit Lumayan komplit USB nya Cuman satu Dan ini Kabel power nya Juga Kokoh ya Seperti kabel power TV Ini besar Cuman gak tau Panjang apa Pendek ya Ternyata Lumayan ya Sedang Jadi Kejangkau Ke Untuk terminal Itunya apa Namanya Terminal Listrik nya Bentar Saya masukin Baterai remote Dulu ya Nah ini Remote nya Ini glossy ya Kinclong Seperti di Semir Beda dari yang lain Dan di sisi Sisinya Ini ada Variasi nya Ini saya siang hari Jadi gak pakai Lampu flash Nah ini Terlihat Bening ya Gak kusam Remote nya Oke langsung saja Kita Nyalakan TV nya Dan kita Masukkan Antena Kesini Kabel HDMI Kesini Ya Terserah Kalian mau pakai HDMI Atau RCA Untuk TV LED Tapi saya Lebih suka Pakai HDMI Ya Kalau Untuk TV LED Cuman Kabel HDMI Kalian harus Beli lagi Gak Dikasih Ini yang Kuning Khusus untuk Gambar ya Video Kalau ini Suara Kiri kanan Bebas Mau dibulak Balik juga Yang penting Ada suaranya Oke Kita nyalakan Setop Box nya Buting Dan tampilannya Bagaimana Bagus Kubik Arca Meraknya Putih Dan Ternyata Sepertinya Chipset Sunplus LCN Kita matikan Masukkan Kode Post 46185 Untuk Cibalong Antena Matikan Mulai Pencarian Ini pencarian Otomatis Kita tunggu Nah Baru dapat MTG Group Cikurai Menambah Pipa Group Antep TP1 PTP Kalau EWS itu Siaran Percobaan Atau Untuk Peringatan Sudah Selesai Cepat Banget Banget Agar Dia Kembali Padamu Tampak Disini MNC Group Disini MNC Group 100% Kalau Pipa Group Ini Sinyalnya Saman 100% Di lokasi Lebih kuat Dan Berbahaya Sabun Biasa Tidak Cukup Untuk Kita Cek Group TPRI 100% Dan Sekarang Kita Biasa Coba Scan Manual Misalnya Trang 7 Sekarang Sudah Musim MotoGP Lagi Trang 7 Di Kanal 42 Pipnya Kita Nyalakan Biar Bunyi Kalau Dapat Sinyal Dan Sekarang Saya Mau Ke Belakang Dulu Muterin Tihang Antena Sudah Berbunyi Kita Klik Mulai Pencarian Apakah Terkunci Sinyalnya Ternyata Dapat Bagi Kalian Yang Pake Antena Remote Sebenarnya Tidak perlu Keluar Rumah Tinggal Tekan Aja Remote Antenanya Atau Booster Antenanya Yang Bagian Rotasi Tentanya Tidak perlu Tiltin Cat Keluar Gitu Dan Barusan Scan Manual RAN 7 Atau GP Inggris Dan Coba Kita M-Tek Ciamis Apakah Sama Dapat ternyata dapat juga ya entek Ciamis untuk cadangan ya jadi nanti ada double Indosiernya Mojinya double misal ini Indosier dari Ciamis dapat sinyal di 84 dan yang atas kita cek Indosier Cikurai jadi jong ya Indosier Cikurai karena arahnya berbeda kita nyari sinyal tran 7 jadi Indosiernya kalah ya makanya pakai Ciamis biar searah gitu dan sekarang kita coba susun cara susun seperti biasa ya mirip seperti merek lainnya kita susun MNC misalnya ya klik MNC gulir ke atas klik lagi ya untuk menyimpan indosier juga ini antep kita klik gulir ke atas simpan ini rcti gulir ke atas untuk menyimpan dan kalian kalau sudah selesai menyusun tekan exit saja ya untuk keluar dan menyimpan data jadikan masakan makin kaya rasa dan bergizi dan biar gambarnya tidak tertutup kalian harus transparansikan nah di pengaturan transparansi kita ke 20 saja ya biar ada ngalangkang gitu ini ke aturan tanggal dan waktu bisa otomatis bisa manual ya ini bagus ya produk kubik arca gambarnya telur asin identik dengan makanan khas dari kabupaten berebes biasanya pada bulan ini telur asin sangat cocok untuk menu berbuka juga ini net sinyalnya kuat ya enggak seperti entek kalau dapat teran 7 masih ada ini dan di lokasi saya paling kuat itu mnc group arah kemana-mana aja tetap stabil kita coba matikan jamnya 14.44 ya jadi tepat ini kita nyalakan lagi apakah buting dulu atau langsung gambar ternyata langsung ya dan ini kubik berkualitas ya saya nyesa enggak dari kemarin beli ternyata produknya beda dari lain dari yang lain ya oke segitu saja dulu terima kasih sudah menonton dan mendukung channel ini dengan klik subscribe dadah selamat menonton selamat menikmati selamat menikmati